Halo guys, ketemu lagi dengan GAS KING CLOCK CHANNEL Apa kabar buat kalian semua Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya guys Dan jangan lupa guys, support channel ini guys Biar cepat berkembang guys Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat yang sudah support Dan selalu menonton video-video dari GAS KING CLOCK CHANNEL Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam segala urusannya Kali ini kita mau mengarah pulang lah guys Nah kita mau pulang dari arah Jakarta Barat Cuaca lumayan panas guys Padahal ada mendungnya sedikit-sedikit Ya bismillah lah ya guys Semoga dalam perjalanan arah pulang ini Selalu dirindungi Oleh yang maha kuasa Amin ya robbal alamin Ini kita lewat Sini aja lah Sana biasanya macet guys Nah kita lewat Mana ya enak ya Aduh Nah ini rel kereta api nih Pintu kereta api Wah kalau sore ini agak-agak riskan nih guys Nah cuman ya gitu Karena ini lagi reading sendiri Ya udah Kita dengerin radio aja guys Dan bener-bener sih Emang penting Satu Lumayan buat menghibur diri Yang kedua Kalau ada temennya nanti Sama temen saya yang itu Kita bisa ngobrol Nih Kita coba gedein dikit nih Eh tapi gak bisa guys Kalau digedein takutnya Saya gak kedengeran guys Sama klakson-klakson Mobil dari orang Gitu Makanya ini saya dengerin radio Volumenya kecil-kecil aja guys Ya lumayan lah Ya lumayan lah Buat Hiburan guys Jadi Walaupun Reading sendiri gini Gak Enggak apa namanya Enggak kesepian gitu guys Dan kemarin sih Sebelum beli itu guys Wah Saya banyak lihat-lihat review aja Soalnya Sempet Sempet Salah Kira saya Jadi Saya pikir itu ada Harga yang Murah Ternyata itu Yang murah itu Bukan intercom guys Jadi Kalau yang Intercom Agak mahal dikit lah Jadi yang Itu tuh Pokoknya Jadi ada dua jenis nih Bicara Bluetooth nih Ada yang Bluetooth Doang Ada yang Bluetooth Dan intercom Gitu guys Dan Yang saya ambil Akhirnya Setelah saya banyak Lihat Reviewan orang Terus Baca-baca Akhirnya saya baru Mengerti guys Jadi Perbedaan dua jenis itu Yang Bluetooth dan intercom Ada yang Cuman Bluetooth doang Tapi dia Bukan intercom Nah Tapi kalau yang intercom Bisa bluetooth Pasti gitu Makanya Harganya lebih Mahal yang Sudah intercom Gitu guys Tadinya Saya sempat berpikir Wah Modelnya mirip-mirip Mending saya Ambil yang Ini nih Lebih murahan Tapi ternyata tuh Ada perbedaannya Guys Yang kedua lagi Kita kalau Misalnya Buat dengan Rider lain Kayak saya nih Biasanya Misalnya nge-vlog Dengan temen saya Dua motor Nah itu Saya yang butuhkan Intercom guys Karena Supaya bisa Untuk Ngobrol Gak melalui Bluetooth nya Gitu Nah Tapi Kalau kita Dengan Orang yang Kita bonceng Itu kita Bisa guys Misalnya Saya Yang Di depan nih Saya pakai Yang intercom Nah Saya tinggal Beli aja Satu lagi Yang bluetooth Guys Kalau untuk Orang yang Di belakang saya Yang dibonceng Gitu Bisa Bisa di connect Gitu guys Jadi Gak perlu Harus yang Beli yang Intercom juga Artinya Jadi Agak Ngirit juga Kan guys Gitu Ngirit Gak harus Beli yang Mahal-mahal Semua Gitu Ya Itu pun Saya mengerti Juga dari Karena Cari tahu Terus guys Makanya Kenapa Akhirnya Saya putuskan Ambilnya Yang Intercom Karena Memang Dari awal Saya maunya Itu yang Bisa Berkomunikasi Dengan Temen saya Artinya Dengan Dua motor Gitu Gitu Kalau Cuman Buat Sendirian Sih Trading Sendirian Sih Yang Gak penting Intercom Ini Karena Kita Butuh Untuk Ngobrol Di jalan Ya Yang Butuhkan Intercom Begitu Guys Ini Seperti Ini Sudah Ini Saya Connect Dengan HP Saya Setel Radio Guys Soalnya Lumayan Lah Ini Kita Di Daerah Pasar Raya Manggarai Guys Itu Pasar Raya Manggarai Waduh Kita Lewat Mana Ini Ya Enggak Ini Takut Baterainya Keburu Abis Doang Ini Guys Keseringanya Tuh Kayak Berapa Video Itu Tujuan Belum Nyampe Tapi Ternyata Sepanjang Jalan Saya Ngobrol Sendiri Guys Tau 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 Tidak Kerekam Ya Karena Baterainya Habis Baterai Kameranya Aduh Aduh Ini Perasaan Nih Orang-orang Nyetirnya Agak-agak Aneh Nah Ini Jalanan Yang Pasti Macet Ini Kalau Soalnya Dua Jalur Bisa Tinggal Satu Ini Guys Jadi Ngantri Dua Jalur Tinggal Satu Jadi Antri Kayak Gini Ya Pembangunan Mau Gimana Lagi Ya Guys Pembangunan Kan Wajib Artinya Wajib Tuh Pasti Ada Aja Gitu Karena Untuk Mengejar Kemajuan Gak Bisa Kita Salahin Lagi Walaupun Imbasnya Jalanannya Jadi Macet Tapi Nanti Kalau Sudah Jadi Pembangunannya Juga Enak Negaranya Jadi Bagus Kotanya Bagus Kalau Ke Kini Ke Arah Menteng Guys Nah Ini Sudah Masuk Dera Matraman Guys Ali Sati Sati Bija Sati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa ketinggalan motornya ini lepas wah lepas kenal potnya guys nah dari situ makanya ya ini sih belum nyoba ya karena temen saya lagi gak ikut nih hari ini jadi gak sabar juga saya pengen ngerasain ngevlog bareng temen terus temen pake intercom juga terus kita connectin gitu gak sabar oh agak mendung nih nah kalau mendung gini lumayan guys gak panas kayak tadi tuh waduh hujan guys oke deh guys sebelumnya sebelumnya minta maaf ini kan arah pulang guys karena hujan videonya kita akhir ya guys jangan lupa guys subscribe like and share dan tekan tombol loncengnya guys oke karena mau cari tempat berpeduh sekian dulu guys salam sehat selalu guys selamat menikmati